Para saudara dan saudari yang tukang cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Paroki Sotopits dan Paulus Hargapura Edisi Hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 Hari ini, gereja semesta memperingati peringatan wajib Santo Irenaeus, Uskub dan Martir Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak sumber kedamaian sejati Engkau telah menganugerahkan kepada Santo Irenaeus, Uskub, Rahmat untuk menegukan gerejamu dalam kebenaran dan damai Semoga berkat doanya, kami yang telah diperbaharui dalam iman dan kasih Selalu penuh perhatian untuk memanjukan kesatuan dan kerkunan Bersabdala ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa, Amin Para Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita redungkan untuk mengawali hari yang baru ini Diambil dari Injil Matius, Pasal 7, Ayat 15-20 Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Matius Dalam kotbah di bukit, Yes berkata Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya mereka adalah sergala yang puas Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka Dapatkah orang memetik buah anggur dari sepak duri Atau buah arah dari rumput berduri Camkanlah Setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik Sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka Demikianlah sabda Tuhan Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Beberapa tahun yang silam Muncul berita yang mengisahkan tentang kehadiran para pastor palsu Mereka berpenampilan selayaknya seorang pastor Mengenakan jubah atau pakaian dengan kolar pada kerah baju Mengaku diri sebagai pastor Dan berlagak mempersembahkan misaf Apa yang dilakukan ternyata hanya untuk mendapatkan keuntungan tertentu Misalnya uang dari umat untuk kenikmatan tertentu Tidak sedikit umat yang tertipu Dengan kehadiran para pastor gadungan ini Tidak saja dalam kehidupan gereja Kepalsuan juga hadir dalam bidang lain Seperti guru palsu Ijasa palsu Identitas palsu Hakim palsu Dan sebagainya Kepalsuan memang Kerap menipu Karena itu dibutuhkan kewaspadaan diri Atau sikap mawas Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Maka Melalui bacaan injil Yang baru saja kita dengar Yang dipendengarkan oleh gereja Kepada kita pada hari ini Yesus Mengingatkan kita Agar waspada Terhadap para pengajar palsu Yang menyesatkan umat Dengan berpura-pura saling Padahal Mereka hanya mencari keuntungan diri Tentu saja Kewaspadaan ini perlu diperluas Tidak hanya menyangkut kepalsuan para pimpinan Tetapi juga menyangkut kepalsuan dalam diri kita sendiri Sebab Dalam banyak kesempatan Kita kerap Menampilkan ketidakmurnian Atau Ketidaksecatian Hidup Yang menjadi awal Dari sebuah kesesatan Kita kerap menggunakan Topeng kesalahan Untuk menyembunyikan Kejahatan Atau Keburukan Dalam diri Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Kita Sebagai murid-murid Yesus Dalam menjalani kehidupan kita Di saat ini Terkadang Kita perlu berhenti sejenak Dan bertanya Pada diri Apa produk Dari pikiran Perkataan Dan perbuatanku Selama ini Sudahkah aku memproduksi Pikiran yang sehat Ataukah masih Berkutat Pada pikiran-pikiran negatif Tentang sesama Sudahkah aku memproduksi Perkataan yang baik Berkutat pada obrolan Atau ujaran-ujaran Yang menempatkan orang lain Pada posisi Yang paling rendah Sudahkah Aku memproduksi Perbuatan-perbuatan yang baik Seada dengan Kehendak Allah Ataukah Ataukah Masih memproduksi Perbuatan Yang menempatkan Allah Pada urutan buncit Dalam daftar Urutan prioritas Para saudara dan saudari Yang tukan cintai Oleh karena itu Sebagai murid-murid Yesus Yang hidup Di zaman sekarang Kita harus selalu berjaga Waspada Awas diri Terhadap kepalsuan-kepalsuan Dalam menjalani Kehidupan Beriman Sebagai murid-murid Yesus Dan kepalsuan-kepalsuan itu Ada dalam diri Setiap orang Karena itu Kita diajak Untuk selalu Mengoreksi Hidup kita Mawas diri Agar jangan sampai Kita Dalam menjalani Kehidupan ini Penuh Dengan kepalsuan Maju terus Sebagai murid-murid Yesus Yang sejati Tampillah Apa adanya Sebagai Orang-orang yang percaya Dan jangan Jangan pernah Bersikap Palsu Dalam Hidup ini Karena lambat Atau tidak Palsuan itu Pasti Akan terbongkar Semoga Permendungan saya ini Untuk mengawali Hari yang baru ini Semoga menghantar kita Untuk menjadi Murid-murid Yesus Yang sejati Semoga demikian Selamat pagi Tuhan Yesus Memberkati Selamat pagi